Pemirsa, sebuah kitab suci Al-Quran hasil tulisan tangan berusia ratusan tahun ditemukan masih utuh di Desa Titibatu, Kejamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Belum diketahui siapa penulis Al-Quran kuno tersebut, karena pihak ahli waris hanya menerima warisan Al-Quran tersebut dari puyut secara turun-temurun tanpa diberitahu siapa penulisnya. Inilah kitab suci Al-Quran hasil tulisan tangan yang ditemukan oleh keluarga Mak Sukirman di rumah adat Kemalik Dusun Tete Popong, Desa Tete Batu, Kejamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Meskipun sudah terlihat lapu dan termakan rayap, namun ayat Al-Quran yang tertulis masih sangat jelas untuk dibaca. Ayat-ayat suci Al-Quran ini ditulis menggunakan tulisan tangan di lembaran kertas kayu. Uniknya bentuk tulisan tangannya agak berbeda sehingga kuat dugaan Al-Quran ini ditulis lebih dari satu orang. Sampulnya dibuat dari kulit unta dan sebagian ayatnya ditulis langsung dengan tinta emas. Amat Sukirman menuturkan kitab suci Al-Quran ini diwariskan oleh nenek moyangnya secara turun-temurun. Ia sendiri mewarisi Al-Quran ini dari kakeknya langsung sekitar tahun 1965 yang terbungkus dalam kotak dari anyaman rotan dan kain putih. Selain Al-Quran, di dalam kotak tersebut ditemukan juga sebuah sajadah, kopiah dan ikat kepala. Ia sendiri mengaku tidak tahu siapa yang menulis dan berapa tahun usia dari Al-Quran tersebut. Namun yang pasti sudah berusia ratusan tahun karena diwariskan dari buit sejarah turun-temurun. Dari pengingatan, pengingatan saya ini dari sekitar tahun 1965 karena waktu itu saya sekolah SR. Tidak pernah nyamuk ke sekolahan mana-mana. Cuman SR inilah yang saya pegang sampai sekarang ini. Terus sejarah Al-Quran ini tidak bisa saya terangkan karena sekitar itu dari tahun 1965 itu coba-coba mulai untuk membacanya. Begitulah ceritanya. Al-Quran tersebut disimpan khusus di rumah adat Kemalik dan dibuka setiap kali ada perayaan maulid untuk dibaca. Al-Quran tersebut kini masih tersimpan dan tetap dirawat oleh keluarga Ma'asukirman dan akan diwariskan kembali ke anak cucu secara turun-temurun.